Kasus tambang ilegal di Lumajang, Jawa Timur yang berujung kematian aktivis tambang Salim Kancil memasuki babak baru. Pihak Kejaksaan Negeri Lumajang, Jawa Timur telah menerima 14 SPDP yang terbagi dalam 12 berkas. Surat perintah dimulainya penyelidikan atau SPDP ini terdiri dari 6 SPDP kasus pembunuhan Salim Kancil, 3 SPDP penganiayaan terhadap aktivis tosan, 4 SPDP tambang ilegal, serta 1 SPDP perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman pembunuhan dengan jumlah total 36 tersangka. Namun hingga memasuki bulan kedua baru 1 berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 yakni berkas perkara tindak pidana ilegal mining dengan tersangka atas nama Hariono yang merupakan Kepala Desa Selok Awar-Awan. Sesudah ada satu yang P21, perkara tambang, atas nama tersangka Arya Medin Salim, Kedis Selok Awar-Awan. Pasal yang dijeratkan itu Kedis Adiana Pak dan ancaman hukumannya ya? Pasal 158 dan pasal 161 dan 164 tahun 2009 tentang menerba, ancaman hukuman 10 tahun. Tersangka dijerat pasal 158, subpasal 161 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Selain diketapkan sebagai tersangka ilegal mining, tersangka Hariono juga ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua warga penolak tambang.